Oke halo guys, balik channel gue, Brian Vlog Nah jadi hari ini gue bakal bikin review nih, ini Yamaha X-Max 1023 yang paling baru Ini dibikin modif 150 juta lebih modifannya Jadi kita bakal lihat sih apa aja sih yang dapet kita modif dari Yamaha X-Max yang paling baru ini ya Nah pertama windshield nya ini udah pake SR-1 Jadi ini produk baru dari SR-1 Ini udah PNP juga Nah terus ke bagian boot, boot udah pake full pro bolt juga, ini bagian depan sampe belakang Terus ke bagian spion, ini juga pake SR-1 juga Jadi ini pake dudukan lagi di bagian silapusennya Biar lebih clean disini, gak bisa pake spion lagi Kita bahas dari bagian cockpit dulu nih Yang pertama ini ada bracket buat GPS atau buat handphone kalian Terus di bagian sini udah pake master rem Brembo RCS-19 Corsacorta Karena ini udah double disc, jadi kita pake S-19 Corsacorta Terus ke bagian tabungnya ini pake light tag warna hitam Karena owner-nya pengennya mainnya dikit aja warnanya, gak pengen terlalu rame Kemudian ketabung jangan lupa udah pake SR-1 juga warna hitam Terus di bagian itu pake pro bolt Di bagian key juga sama Nah ini owner-nya pake Brembo RCS-16 Corsacorta Karena yang kiri kan emang buat belakang, jadi biar lebih natural overkill juga tuh Tabungnya sama warna hitam juga light tag Ini ada switch buat lampu depan Terus yang paling gokil, ini tuh Stang nih Ini Stang dari Thailand, mereknya RSV Racing Ini modelnya T-Max, jadi kalau kalian lihat ini milip sama model T-Max Jadi ini Stang khusus buat ini yang dibikin lah Ini cakep banget ya Stangnya, ini juga harga lumayan Terus ke bagian ini, gak spontan, pake domino Dibalut sama hand grip dari Ariete, warna hitam Jadi cockpitnya polos ya, simple, clean look Nah terus kita ke bagian bawah dulu ya Nah yang pertama di bagian bawah sini, ini ada lampu Pake, ini lampunya di Yongjoe juga ada jual Ini lampunya pake proyektor, depan kiri kanan Terus lampunya kita yang mau lihat Nah jadi lampunya kayak gini Nah ini lampunya jadi proyektor, semi-luster ya Ini juga ada lampu tembaknya juga Ini kalau kalian mau lihat Jadi lampunya kayak gitu, terang banget Ini pas terang nih lampunya Terus ke bagian bawah, ini ada clipper GP4RX Nah ini dibalut sama piringan Brembo juga Dan selang remnya ini pake hell warna karbon Jadi lebih cakep juga, biar simple Terus ke bagian upside downnya, nah ini baru banget dipasang Dan ini pun jarang ya, jadi ini belum ada yang pasang lagi Jadi ini udah dipasang nih, pake ISS suspension yang warna gold Jadi ini udah PNP buat yang mahal X-Max Jadi kalian bisa lihat di dudukannya, semua udah dipasang Ini harganya sekisaran kalau nggak salah 20 jutaan Suoknya doang Terus di bagian sini, karena udah pake yang saya doang ini Jadi ini bisa dibikin double disk nih Bisa dibikin double disk kayak gini Pendingan juga sama nih, pake Brembo juga Jadi kiri kanan tuh, kiri kanan sama Pake dibalut Brembo, papernya sama juga Semuanya sama Jadi ini gila banget Bisa lihat semua, jadi bener-bener di double diskin Terus pelaknya ini pake moss Nah untuk pelaknya doang, ini sekitar 25 jutaan Warna biru Kenapa biru? Karena kaguk kalau kepake warna hitam kan nggak terlalu kelihatan Jadi ini pake velak moss warna biru Cakep banget liat nih Perpaduan dari shockback R.I.S. sampai ke pelaknya itu cakep banget Jangan lupa dibalut sama bahan Pirelli Jadi karena disini tuh betak lagi susah Jadi emang harus pake Pirelli Jadi ini banyak pake Pirelli Terus dudukan plat nomor juga Ini digugah-gugah di bagian sana dipasangnya Jadi di depan sini Nggak tahu di windshield lagi Baunya kayak gitu doang sih ya Cuman ini gue harusnya pilih singkat aja Jadi kalau nanya ukur-ukurannya atau apanya Langsung chat ke Yongjaya Nah terus gila ke bagian bawah sini Ini ada boderis dari SR1 juga Jadi kalau kalian mau cari-cari barang-barang XMAX Itu kebanyakan jadi SR1 juga Kalian bisa langsung cek katalognya SR1 ya Jadi ini boderisnya cakep nih Nggak terlalu warame-wame juga Terus ke masalah jok Nah ini joknya pake jok Eropa Nah kalau jok Eropa ini Ini guys Ada yang di custom di bagian si joknya juga nih Jadi joknya juga di custom Biar bisa PNP sama jok ini Jadi ininya doang yang diganti Nah terus Kita mundur ke bagian belakang dikit Nah ini pake veloskop Dan ini PNP juga sama Deganti secover ininya Jadi bukan dipasang doang disini Tapi ini diganti semua segini Nah terus Kita pindah ke bagian belakang dikit Nah ini pake hugger belakang dari SR1 Carbon Ini huggernya juga PNP Jadi nggak ada yang di custom-custom Dari Yongjaya itu nggak ada yang di custom-custom Nah terus pindah ke bagian belakang dikit Nah ini gokil banget Ini shock deckernya pake X2 Nah ini X2 nya tuh Yang modelnya tuh Bisa di adjust dari depan Elektrik Jadi ini Makanya banyak kabel-kabel gini Tapi ini elektrik Nah ini modulnya ditaruh di sebelah sini Nah modulnya ditaruh di sebelah sini Tuh Soalnya Ini bisa di adjust sendiri Jadi kalau kalian mau shooting sendiri Nggak usah perlu pake baut-baut lagi Tinggal dari depan aja nih Ini shocknya Shocknya juga sama Kalau nggak salah 20 jutaan Harganya Sekarang kerasnya kalau salah Karena gue nggak tau banget harganya berapa Nah kayak tadi yang gue bilang Ini udah pake baut full pro box juga Nah pindah ke bagian sini Nah di bagian sini Yang keliatan disitu ada selang radiator Dari SR1 product juga Jadi ini tuh ada banyak warna Dari mulai biru, merah Semua warnanya Lengkap Jadi kalau kalian mau cari selang radiator SR1 tuh boleh ya Nah ini full set juga diganti pake yang warna hitam Ini agar tadi SR1 ya Nah ini shocknya Oh iya ini juga pake pengunyi shock juga Sama dari SR1 juga Jadi ini semua overall dari SR1 juga Terus ke bagian knalpot Ini pake Terminoni Full system Nah ini ownernya tuh pengennya Emang warnanya clean Jadi nggak mau terlalu banyak karbon Atau banyak apa Jadi dikasihnya Terminoni Jadi full black And covernya karbon Jadi Sekep yang liatnya Jangan lupa pake Ini juga ya Cover Ralfot Biar Nggak terlalu Sayang juga nih Pake RNG Terus ke bagian bawah dikit Nih ini nyempil ya guys Nih ini Jadi kalipernya pake Brembo Dua piston Yang belakang Bracket juga pake dari SR1 Ini bracketnya SR1 juga Dan selang remnya pake HAL juga Warna gold juga Yang gokil dari motor ini Mesinnya udah di Board up Di Yongjaya 350cc Struck up semua Jadi emang udah tenaganya juga Enak banget Hampir 50 hp Kalau nggak salah Jadi ini motor udah Full modif banget Dan menurut gue Kalau kalian mau ganti-ganti Part ini langsung aja Kesini Soalnya emang Disini banyak Part-part X-Fest Udah mulai Berbanjiran Jadi kalau kalian mau cari Langsung aja Kayak radiator juga Ini udah ganti ya Kalau kalian mau liat Ini udah ganti radiator juga Pake Yang buat 300cc Oke Sekian vlog kali ini Terima kasih